Musik Saya berada di Belanda, di negara di mana masyarakatnya gemar sekali naik sepeda. Di gedung-gedung umum, depan restoran, di depan mall, maka disediakan parkir sepeda. Mereka bersepeda ke mana-mana, terutama kalau summer, tapi bahkan sampai ke autumn seperti hari ini pun mereka masih bersepeda ke mana-mana. Kenapa? Karena rupanya diteliti bahwa olahraga sederhana dan sehat adalah renang, jalan kaki, dan sepeda. Karena itu mereka membiasakan diri ke kantor, ke mana-mana setiap hari, dalam jangkauan tentunya, mereka bersepeda. Dan itulah cara sehat praktis sehari-hari. Saya berada di Den Haag, Belanda. Di negara ini, penduduknya senang sekali naik sepeda. Saya membaca bukunya Dr. Genevi Hilly, PhD. Memang beliau mengatakan, kalau mau sehat, maka pola makan sehat, nutrisi cukup, istirahat teratur, belumlah cukup untuk memiliki kesehatan. Kenapa? Karena tubuh kita dirancang untuk bergerak. Dan olahraga yang sehat dan bisa dilakukan setiap hari, jalan kaki, berenang, atau seperti orang Belanda, bersepeda. Itulah cara sehat yang sederhana, olahraga yang bisa dilakukan setiap hari dengan bersepeda atau bergerak. Beliau mengilustrasikan, tubuh ini kayak komputer. Jadi kalau mouse-nya nggak dipakai, maka komputer itu akan hybrinate dalam keadaan diem. Nah, sama dengan tubuh ini, kalau kita berhenti bergerak, maka sirkulasi darah itu seperti hybrinate. Sehingga darah tidak mengalir lancar ke otak, lalu penyakit bisa muncul. Jadi kalau Anda mau sehat, kita ambil inspirasi, kebiasaan orang dari negeri kincir angin ini, yaitu berolahraga, tidak males bergerak, diantaranya dengan bersepeda. Mari kita membiasakan pola hidup sehat, dan kita nikmati keberhasilan kita. Apa arti sukses kalau nggak sehat? Mari kita mulai melakukan pola hidup sehat. Salam dasyat, luar biasa!